Pemirsa, kasus penipuan investasi budidaya ikan lele yang dilakukan PT.DHD terus bergulir. Dalam minggu ini penyidik di Treskrimumpol Dajambi akan melakukan gelar perkara dan segera menaikkan kasus tersebut ke penyidikan. Penipuan investasi budidaya ikan lele yang dilakukan PT.Darsahari Yadarusalam atau DHD terus bergulir di Treskrimumpol Dajambi. Direktur Reskrimumpol Dajambi Kombespol Kasuan di Irwan mengatakan pihaknya dalam minggu ini akan melakukan gelar perkara setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Ia mengatakan setelah gelar perkara ini penyidik akan segera menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Sebelumnya penyidik sudah memeriksa hasil penyelidikan terhadap 10 saksi dari pihak korban dan seorang kepala cabang PT.DHD di Jambi berinisial A. Penyidik juga sudah berkoordinasi dengan Direkturat Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, tempat pusat penanganan kasus ini. Di mana sebelumnya sejumlah pelaku dari pusat PT.DHD ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan.